mengejutkan presiden bisa dimaksudkan tapi bazar kuasai publik Rocky Gerung jangan coba-coba kritik pemerintah kalau tidak mau jadi Ruslan Buton Rocky Gerung menilai tindakan aparat yang menangkap para pengkritik kebijakan pemerintah sebagai upaya menginjak-injak demokrasi dalam demokrasi kata dia sudah menjadi kewajiban warga negara untuk mengkritisi penguasa agar bekerja di jalur yang benar saya melihat ada kegagapan penguasa menyelesaikan masalah krisis covid-19 penguasa membentengi dirinya dari berbagai kritikan kata Rocky Gerung pengamat politik dan filsuf ini mengatakan dia termasuk yang kerap melontarkan kritikan tajam pada pemerintah tujuannya agar pemerintah bisa mendengar kondisi real di lapangan tapi sayangnya setiap kritikan langsung dihadang oleh para buzzer istana setiap saya mengeluarkan kritikan sebenarnya saya ingin ada dialektika namun bagaimana ada dialog kalau ruang publik kita tidak dikuasai akal pikiran tetapi oleh para buzzer kan itu yang terjadi ucapnya setiap menteri pelihara buzzer presiden punya buzzer bahkan yang dilegalkan itu buzzer tidak bisa berpikir dialektika buzzer disuruh untuk membungkam pikiran orang Rocky Gerung kembali mencontohkan para dokter dan tenaga media lainnya yang mengkritisi kebijakan penanganan covid-19 pesannya belum tersampaikan dan dijawab pemerintah langsung dihajar deluan oleh buzzer beberapa teman saya juga dikriminalisasi karena mengkritisi pemerintah para buzzer istana langsung angkat senjata dengan membongkar kehidupan pribadi mereka jadi pesannya jangan coba-coba kritik pemerintah kalau tidak ingin kehidupan pribadi anda dibongkar sergahnya padahal lanjut Rocky ini tidak ada kaitannya antara urusan pribadi dengan kritikan kepada kekuasaan dengan adanya covid-19 yang melumpuhkan seluruh infrastruktur pemerintah tidak memikirkan bagaimana musibah ini berakhir yang dipikirkan bagaimana mengembalikan fungsi investor fungsi buzzer oligarki dua bulan ke depan tandasnya Din Syamsuddin menegaskan presiden kita bisa dimaksudkan ketua dewan pertimbangan majelis ulama Indonesia Profesor Din Syamsuddin berpendapat pemimpin bisa dimaksudkan jika amanat kepemimpinan tidak ditunaikan sebagai amanat jika ada penyimpangan dari amanat kelompok ini memberikan hak hak kepada rakyat warga negara yakni hak untuk mengkritik hak untuk mengkoreksi bahkan nanti hak untuk menyoal kembali amanat yang telah diberikannya itu untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan itu yang disebut pemakzulan kata Din Syamsuddin dalam diskusi menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi covid-19 ini Senin 1 Juni Din menjelaskan kata pemakzulan berasal dari bahasa Arab yakni azalah artinya mencopot sesuatu menyingkirkannya ke samping dan dia tersingkir secara etimologi kata dia arti pemakzulan sangat kuat jika dibandingkan dengan impeachment dalam tradisi pemilihan pemimpin politik Islam ada beberapa gradasi dari pemakzulan itu yang ini sekedar azlul hakim artinya penyingkiran atau pencopotan tadi itu tapi tingkatan tertinggi adalah Al-Khuruj Anil Hakim Al-Khuruj Anil Hakim kita keluar karena rakyat memberontak karena rakyat melakukan aksi-aksi terutama Amar Ma'ruf Nahimungkar ucap Din dia menegaskan Islam dan pemikiran politik Islam sangat tegas dan keras ini karena amanat kepemimpinan berasal dari Tuhan jadi Islam dan pemikiran politik Islam sangat tegas dan keras kenapa? karena amanat kepemimpinan itu suci bukan amanat rakyat tapi amanat Tuhan maka itu sesuatu yang harus diemban maka pemakzulan itu adalah sesuatu yang dimungkinkan ucap dia berbeda dengan presiden rakyat Papua yang terabaikan mengucapkan terima kasih untuk Prabowo Subianto Natalius Pigai saya dengar dari seorang pimpinan DPR RI yang bukan kader partai Gerindra Covid-19 sedang dielevasi tinggi bahayakan nyawa rakyat Papua mendengar itu Prabowo turun minta langsung menkes agar drop APD di Papua Waguk DKI dan DPR Gerindra keliling asrama Papua itu atas perintah Prabowo Subianto Corona bukan semata siapa yang punya empati tidak mewakili siapa-siapa saya secara pribadi ucapkan terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto Presiden Jokowi sebagaimana biasa berkowar-kowar dan berbusa-busa ketika dua kali pemilu hanya bangun image seakan-akan peduli pada rakyat Papua mencuri nurani rakyat Papua hari ini tidak terdengar suara Presiden Jokowi dari Jawa Solo ketika Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 di Papua menyatakan bahwa hanya tujuh orang dokter spesialis paru dan ventilator hanya beberapa buah saja sedari awal Papua klaster berbahaya dan mengerikan jika gubernur lukas NMB dan rakyat Papua tidak menentang kebijakan pusat Pak Jokowi boleh saja benci dan dendam dengan saya itu wajar toh toh Pak Prabowo ajukan nama saya secara resmi masuk kabinet juga Pak Jokowi tolak kita gentleman tapi jangan mengabaikan rakyat Papua mati karena selain Corona karena teror siksa dibunuh aparat di tengah rakyat Papua sedang menghadapi ancaman Corona rakyat Papua pernah berikan segalanya suara dan kalau boleh saya buka rahasia ada bantuan rakyat Papua dalam bentuk lain tapi di Yogyakarta andaikan barang itu jadi saya sebagai ketua tim perantauan pemilu berbasis HAM 2014 Jokowi jadi presiden beda tipis hanya 8 juta suara tanpa saya belum tentu Jokowi disebut presiden hari ini PDIP dan partai pengusung lainnya mengemis ke saya tapi saya tidak pernah mengemis jabat tangan dan ketemu mereka hingga hari ini Jokowi juga dia sering SMS dan telepon minta tolong ke saya tapi saya tidak pernah minta perhatian ke beliau kami ini bangsawan beda harga diri dan martabat penulis adalah aktivis kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai jadi mungkinkah pemakzulan Jokowi di tengah pandemi ini ini penjelasan ahli ahli tata negara dan guru besar fakultas hukum Universitas Pajajaran UNPAD Profesor Susi Harijanti menilai sulit memberhentikan presiden Jokowi Dodo dalam situasi pandemi coronavirus di ZZ 2019 ini karena syarat dan prosedur pemberhentian sangatlah ketat Profesor Susi menjelaskan terdapat perbedaan pengaturan dan prosedur pemberhentian atau pemakzulan presiden sebelum dan sesudah amendemen Undang-Undang 1945 sebelum amendemen pemberhentian diatur oleh Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 namun Pasal 8 tersebut tidak mengatur secara rinsi alasan dan prosedur pemberhentian Penjelasan Undang-Undang 1945 bagian sistem pemerintahan negara menyatakan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawatan Rakyat atau MPR presiden yang diangkat oleh majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis ketentuan pemberhentian dialaborasi pada ketetapan MPR nomor 6 garing 1973 Joe ketetapan MPR nomor 3 garing MPR 1978 dalam ketetapan tersebut jika DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara yang menyampaikan nomor random sebanyak 2 kali apabila presiden tidak mengindahkannya DPR meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban presiden ucap Profesor Susi namun kata dia ketentuan pemberhentian presiden berubah setelah terjadi amandemen ketentuan alasan pemberhentian diatur dalam pasal 7a yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dengan demikian apabila terdapat pertanyaan apakah presiden dapat diberhentikan dalam situasi pandemi maka jawabnya sulit untuk dilakukan mengingat syarat dan prosedur pemberhentian sangatlah ketat dia mengatakan pemberhentian presiden saat ini dapat dilakukan apabila pres dianggap melakukan pelanggaran hukum pelanggaran terhadap haluan negara atau kebijakan tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan atau dasar pemberhentian hal ini disebabkan pres bukan lagi mendataris MPR prosedur atau mekanisme perhentian diatur lebih linci dalam pasal 78 ayat 1 hingga 7 tutur Profesor Suci bagaimana menurut pendapat anda?